Intro Menjelang Pilkada Sumatra Utara, Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pol Paulus Waterpaung beserta pejabat utama mengecek sejumlah lokasi pemilihan suara. Gunjungan ini untuk melihat kondisi dan kesiapan anggota dan memberikan pengamanan dan kenyamanan bagi pemilih dalam menyampaikan hak suara. Lokasi pengecekan pertama berlangsung di Jalan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Johor serta dilanjutkan di Jalan Suasa, Kecamatan Medan Area dan di Komplek Cemara Asri Medan. Kapolda Sumatra Utara juga turut mengecek sejumlah kotak suara sebelum didistribusikan ke TPS tempat pemungutan suara. Selain itu, Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pol Paulus Waterpaung juga menghimbau kepada masyarakat agar menjaga Pilk Gutsu ini untuk berjalan dengan aman dan lancar. Ini kami mampir di Kecamatan Medan Johor. Tadi kami sudah mampir di TPS 3 di tempat penampungan logistiknya yang akan dipakai untuk besok pagi. Artinya bahwa kami bersama-sama ingin memastikan memastikan apakah semua logistik harana yang diperlukan dalam angkat menjeput sampai saya sudah hadir dan sudah siap untuk digunakan. Saya takkan terjawab dari Bapak Jaman, Bapak Jumat, Bapak Jumat, Bapak Jumat, juga petugas BKM BPS disini bahwa sudah ada dan ada 31 kotak suara dan 62 milik suara. Tidaknya bahwa kami yakin ini sudah siap untuk Kecamatan Johor Baru. Sampai sejauh ini, Pak, gimana, Pak, pengamanan kita di Sumatra Utara? Kalau pengamanan, aman-aman saja yang berikan sekarang. Alhamdulillah ya, syukur kita berlancar-lancar saja. Dari Medan Sumatra Utara, Muta Di Tirberata TV, Salam Kibata. Terima kasih telah menonton!